Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. New Honda Beat Killer 2022 atau penjegal baru Honda Beat di pasaran resmi meluncur nih brosis. Bukan tanpa alasan skutik berlabel VZ125i ini disebut sebagai lawan tangguh Honda Beat di Indonesia. Dikarenakan pada desain skutik memang memiliki desain sporty sekelas Honda Beat lho brosis. Bahkan gak cuma desain aja, dimensi pada skutik ini juga terlihat gak jauh berbeda juga. Seperti yang mimin bilang brosis, desain pada skutik ini memang cukup mirip dengan Honda Beat, seperti penggunaan sigel headlamp LED pada bagian depan, namun pada skutik ini terlihat memiliki DRL list dan sand yang keren. Selain itu pada bagian cover stang depan juga terlihat memiliki desain yang sekilas, mirip dengan Honda Beat. Tapi menariknya untuk panel instrumen sudah menggunakan full digital dengan ukuran yang cukup besar. Oh iya brosis, skutik ini juga sudah dilengkapi dengan fitur slot USB charging untuk pengisian daya smartphone kita saat berkendara juga. Beralih pada bagian stop lampnya brosis, terlihat memiliki desain agresif dan sekaligus sporty serta sudah menggunakan sistem pencahayaan LED juga. Lalu untuk bagian kaki-kaki dan suspensi, menggunakan suspensi depan teleskopik dengan kaki-kaki 14 inci dan ban 70x90 serta pengereman depan jakra. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi subtank dengan kaki-kaki 14 inci dan ban 80x90 serta pengereman trombol pada bagian belakang. Menariknya meski memiliki desain dan dimensi layaknya pada Honda Beat, tapi untuk urusan mesin pada skutik besutan Benelli ini dibekali mesin berkapasitas 125 cc SOHC. Di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga puncak sebesar 8,4 dk pada 7.500 rpm dan torsi 9,2 nm pada 6.000 rpm dengan kapasitas tangki 4,9 liter. Dan kabarnya skutik ini juga akan segera hadir di Indonesia dengan harga 17-19 jutaan brosis. Yang artinya memiliki selisih yang tidak jauh dari Honda Beat, tapi dengan mesin setara Vario 125. Nah, jadi gimana nih brosis? Kalian tertarik gak meminang skutik satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian info otomotif kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.